Siang ini Basuki Cahaya Purnama atau Ahok telah resmi dilantik menjadi Komisaris Utama Pertamina Rapat Umum Pemegang Saham di Kementerian BUMN. Ahok resmi menggantikan Tanri Abeng yang sebelumnya duduk di kursi Komisaris Utama Pertamina. Ahok hanya ditunjuk menjadi Komisaris bukan Direksi, bahkan Direktur Utama karena Kementerian BUMN membutuhkan Direksi yang paham bisnis dan operasional sektor nikas. Namun kemampuan Ahok tetap dibutuhkan untuk pengawasan dari kinerja internal Pertamina. Dalam RUPS, Pertamina juga mengangkat Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjadi Wakil Komisaris Utama menggantikan Archandra Tahar. Emma Sri Martini yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Telkomsel kini menjadi Direktur Keuangan Pertamina. Emma menggantikan posisi pahala Mansuri yang baru saja ditunjuk sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara.